Komoditas minyak goreng bersubsidi minyak kita sulit didapatkan di pasar tradisional kota Yogyakarta. Sejumlah pedagang bahkan menjual minyak goreng curah dan ditempatkan dalam botol kemasan minyak kita. Ketersediaan minyak goreng murah bersubsidi minyak kita di pasar-pasar tradisional di Yogyakarta semakin langka dan sulit didapatkan masyarakat. Salah satu pedagang di pasar tradisional Brinkharjo Yogyakarta mengaku pasokan minyak goreng bersubsidi dari pemerintah telah mulai berkurang sejak akhir tahun lalu dan mulai langka di bulan Januari 2023. Sedangkan di awal Februari 2023, minyak kita bahkan jarang dicumpai atau telah hilang di pasaran. Akibatnya banyak calon pembeli yang kecewa karena sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Untuk melayani konsumen, sejumlah pedagang menjual minyak goreng curah yang ditempatkan dalam botol kemasan minyak kita dan dijual 15.000 rupiah per liternya. Kendati ada calon pembeli yang urung membeli, namun tingkat penjualan minyak goreng curah meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya penjualan minyak goreng curah sekitar 70 hingga 80 liter per hari, saat ini penjualan minyak goreng curah bisa mencapai di atas 100 liter perharinya. Minyak goreng kemasan berkualitas premium saat ini dijual. di kisaran 18.000 hingga 20.000 rupiah per liternya. Pedagang berharap kelangkaan minyak goreng segera bisa segera teratasi menjelang bulan Ramadan sehingga mereka juga bisa menjual minyak goreng murah bersubsidi ke masyarakat. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews, melaporkan.